Pemimpinan Cabang Pemimpinan dan pintu dapat memenuhi seluruh berkas persyaratan yang telah ditetapkan. Pendaftaran sendiri dibuka untuk umum, di mana tidak hanya bagi karder partai, melainkan putra putri daerah yang terbaik untuk menjadi pelaku langsung dalam Gerakan Perubahan Indonesia. Terkait dengan penerimaan Bacarik untuk Partai Garuda di Kabupaten Karimun bahwa demi kelancaran jalannya organisasi di wilayah Kabupaten Karimun dan dalam rangka mencapai tujuan Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Partai Garuda maka dipandang perlu untuk membentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda Kabupaten Karimun. Sementara itu Ketua KPUD Kabupaten Karimun Eko Purwandoko menjelaskan sampai saat ini belum ada satupun partai politik yang telah mendaftarkan bacaleknya kepada KPUD Kabupaten Karimun. Selain itu pria kelahiran Semarang ini memberikan himbawan kepada seluruh peserta partai politik agar persyaratan segera dilengkapi, jangan sampai pendaftaran bacalek di detik-detik terakhir karena dikhawatirkan adanya perubahan berkas yang tidak terpenuhi saat itu terutama berkas pencalonan agar dapat segera diperbaiki untuk masa pengajuan. Pendaftaran berkas calon ini kan mulai tanggal 4 sampai tanggal 17, 14 hari. Jadi hari yang terakhir itu, tanggal 17 itu sampai jam 12 malam. Jadi sampai sekarang ini, sampai saat ini belum ada partai politik yang menyerahkan berkas bacalong. Satupun belum ada ya? Satu pun belum. Partai politik itu sedang mengumpulkan cara-cara calon itu. Dengan dilaksanakannya pembukaan pendaftaran bacalek dari Partai Garuda tersebut, diharapkan para kader maupun pengurus akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan hati rakyat dengan bekerja keras secara maksimal dan langsung terjun serta melihat ke bawah. Karena Partai Garuda membutuhkan sosok yang berintegritas dan dedikasi tinggi, loyalitas serta mempunyai kapabilitas dalam berjuang bersama masyarakat. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.